Pemirsa karyawan pabrik es tewas mengenaskan akibat terjepit badan truk pengangkut es ketika bongkar muatan. Kejadian yang menimpa korban membuat keluarga menangis histeris. Tangis keluarga tidak terbendung mengetahui kejadian yang dialami Tio Tat Seng. Karyawan pabrik es Jalan Yosudarso Tanjung Balai, Sumatera Utara ini tewas akibat terjepit truk pengangkut es ketika bongkar muatan. Pria 49 tahun ini tewas dengan luka parah di kepala. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Hadi Husada Tanjung Balai. Kejadian bermula ketika korban bersama rekannya mengatur parkir truk. Tiba-tiba truk mundur untuk merapat ke pintu pengisian es. Pengemudinya tidak menyadari jika korban berada di belakang truk. Polres Tanjung Balai tiba di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus menimpa karyawan pabrik es dalam penanganan polisi. Syahriful Gandhi, Tanjung Balai, Sumatera Utara.